Intro Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya Intro MotoGP 2024 seri ke-14 yang berlangsung di sirkuit Misano Marco Simoncelli Italia telah selesai Dimana rider Ducati Lenopo Racing Enea Bastian ini berhasil tampil gemilang dan meraih podium pertama di sesi race utama MotoGP Emeliero Magna 2024 MotoGP 2024 akan berlanjut di seri ke-15 yang akan berlangsung di benua Asia, tepatnya MotoGP Indonesia 2024 Perhelatan MotoGP Indonesia 2024 akan berlangsung di sirkuit internasional Mandalika Indonesia Berikut ini jadwal lengkap MotoGP Indonesia 2024 seri ke-15 Intro Berikut ini jadwal lengkap MotoGP Indonesia seri ke-15 Jumat 27 September 2024 Untuk sesi latihan bebas pertama MotoGP akan berlangsung mulai jam 09.45 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat Untuk sesi latihan atau prakualifikasi MotoGP akan berlangsung mulai jam 14.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat Berikut jadwal lengkap MotoGP Indonesia seri ke-15 Sabtu 28 September 2024 Untuk sesi latihan bebas kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 09.00 lewat 10.00 sampai 09.40 waktu Indonesia Barat Untuk sesi kualifikasi pertama MotoGP akan berlangsung mulai jam 09.50 sampai 10.05 waktu Indonesia Barat Untuk sesi kualifikasi kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 10.15 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat Untuk sesi sprint race MotoGP akan berlangsung mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat Dan akan disiarkan langsung live di Trans 7 Berikut jadwal lengkap MotoGP Indonesia seri ke-15 Minggu tanggal 29 September 2024 Untuk sesi pemanasan sebelum balapan utama akan berlangsung mulai jam 09.40 sampai 10.50 waktu Indonesia Barat Untuk race utama MotoGP Indonesia akan berlangsung mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat Dan akan disiarkan langsung live di Trans 7 Berikut update kelas semen terbaru MotoGP tahun 2024 Di peringkat pertama ada Jorge Martin dengan koleksi 341 poin Francesco Bagnaia di peringkat kedua dengan koleksi 317 poin Enea Bastian ini di peringkat ketiga dengan koleksi 282 poin Mark Marquez di peringkat keempat dengan koleksi 281 poin Brad Binder di peringkat kelima dengan koleksi 165 poin Pedro Acosta di peringkat keenam dengan koleksi 157 poin Maverick Vinales di peringkat ketujuh dengan koleksi 149 poin Alec Espargaro di peringkat kedelapan dengan koleksi 127 poin Alec Marquez di peringkat ke sembilan dengan koleksi 121 poin Fabio DG Antonio di peringkat ke sepuluh dengan koleksi 121 poin Terima kasih sudah menonton video ini Salam Olahraga Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini